Ya, jelang One Pride MMA 72 seluruh fighter dinyatakan layak untuk bertarung di oktagon malam nanti. Jelang bergulirnya One Pride MMA 72 seluruh fighter sudah menjalani proses timbang badan sebagai tahap akhir menentukan kelayakan naik oktagon. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pop Kelapa Gading Jakarta Utara pada Jumat malam berjalan panas. Akibat sejumlah fighter sudah tak sabar menghabisi lawannya. Partai Puncak One Pride MMA 72, perebutan sabuk juara kelas terbang antara Suardi versus Aditya Ginting tak menemui hambatan. Berat badan keduanya dinyatakan masuk oleh tim Dewan Curi untuk bertarung di kelas terbang. Semua pergerakan Aditya kita waspadain karena kan dia itu petarung muda yang agresif, yang mempunyai banyak senjata tapi tenang aja kita tidak kalah senjata juga walaupun kita mesin tua tapi sese besar siap menggempur. Sementara itu dua fighter yang akan memperebutkan sabuk interim kelas welter Sandi Pramana dan Alwin Kincai juga dinyatakan sah untuk bertarung di kelas welter. One Pride MMA 72 akan digelar Sabtu 9 September 2023 di Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading. Dari Jakarta, Filipu Sionaso, Fahmi Ardiansah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana persiapan jelang One Pride MMA 72 di Oktagon malam nanti? Kita tanyakan kepada Yohana Gabriela yang saat ini berada di sana. Yohana Gabriela bagaimana persiapan untuk pertandingan di Oktagon malam ini? Selamat siang Sinta dan pemirsa di rumah. Memang betul sekali One Pride ke-72 hari ini 9 September 2023 tentunya akan menggemparkan tempat saya mengabarkan saat ini yaitu ada di Oktagon Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah pemirsa kenapa bisa gempar? Karena tentunya nanti akan dihadirkan pertarungan sengit. Ada sebanyak 6 atlet yang terbagi menjadi 3 kelas. Dimana kelas pertama ini adalah menjadi perebutan atau partai utama kita yaitu Suwardi versus Aditya Ginting yang akan memperebutkan title mereka. Lalu juga di kelas Welterweight. Ini adalah kelas antara Ananda Wayu versus Sudirman Akbar yang akan memperbaiki kelas mereka. Dan yang ketiga Sandi Pramana versus Alwin yang tentunya juga tidak kalah seru. Siapakah yang nanti akan berhasil memperebutkan sabuk interim? Nah untuk mengetahui potensi-potensi yang akan terjadi saat ini pemirsa kita langsung saja tanyakan ke Ketua Dewan Juri One Pride MMA sudah bersama dengan kami Bung Max Metino. Halo Bung, gimana kabarnya Bung? Baik, sehat, semangat. Semangat, oke. Bung Max ini kita lihat partai utamanya seru sekali. Suwardi akan bertarung di tempat kita mengabarkan saat ini ya Bung ya. Nah kira-kira gimana ini untuk pertarungan Suwardi versus Aditya Ginting Bung? Iya, setiap ada Suwardi. Ini biasanya Gor akan meledak penuh dengan para pendukungnya ya. Pendukungnya Suwardi, juga pendukung nanti dari Aditya juga rame. Dan juga Suwardi akan membawa tim dari PSHT rame sekali di sini ya penonton-penontonnya. Dan juga ada partai antara Alwin Kincai berhadapan dengan juara baru kita, Raja Sementara kita yaitu Mohd Sandi Pramana. Ini pertarungan mereka akan sangat seru sekali ya. Terutama pertarungan antara Suwardi dengan Aditya Ginting sebagai main event kita malam ini. Mereka berdua ini adalah petarung, Suwardi kita kenal adalah seorang petarung tertangguh dengan teknik submissionnya. Nah ini penantangnya adalah sangat kuat. Rising star yaitu Aditya Ginting. Kalau ditanya chance, ditanya prediksi, tentunya ini akan menjadi, tentunya Suwardi masih tetap diunggulkan. Tapi di sini Aditya itu tidak terlalu jauh timpang. Mungkin menurut saya 55 untuk Suwardi, 45 untuk Aditya. Tapi ini termasuk tipis. Dan bisa saja Aditya mendapatkan sabuk dari Suwardi. Itu mungkin karena peta kekuatannya dua-duanya sama menguasai striking dan grappling dengan bagus. Kita tahu bahwa Suwardi adalah raja kuncian. Sedang Aditya ini adalah seorang fighter yang rising sekali. Yang dia sudah mengalahkan Santoso kemarin dan begitu luar biasa, sangat bagus. Teknik-tekniknya sangat berkembang. Tentunya ini akan membahayakan tahta Sang Raja Suwardi. Wah serius sekali. Nampaknya akan sangat sengit ya Bung ya. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita juga melihat nanti akan ada pertarungan antara Sandi Pramana versus Alwin. Yang kita ketahui juga ternyata Sandi ini pernah mengalahkan Ahong. Sedangkan Alwin dikalahkan oleh Ahong. Nah nanti akan seperti apa nih Bung? Ya tentunya memang di sini pertarungan Alwin comeback lagi. Dia adalah pertarungan yang sangat tangguh dengan rahang yang cukup kuat. Nah di sini dia akan menantang Raja Sementara kita yaitu Muhammad Sandi Pramana. Karena Raja Windri saat ini belum karena ada tugas negara ya untuk mewakili Indonesia. Nah sekarang Raja Sementaranya adalah Muhammad Sandi Pramana yang akan ditantang oleh petarung tangguh Alwin Kincai. Tentunya Muhammad Sandi Pramana di sini juga menjadi unggulan. Tapi di sini Alwin Kincai akan membahayakan karena Alwin Kincai ini seorang petarung yang sangat bersemangat. Dan dia memiliki determinasi tinggi serangan yang sangat agresif. Kalau tidak hati-hati Sandi Pramana akan terpukul KO oleh Alwin Kincai. Nah Alwin Kincai di sini juga dia menguasai ground, dia menguasai stand up fighting. Cukup komplit begitu juga Sandi Pramana. Pertarungan saya harap bisa berjalan 5 ronde. Jual-beli pukulan, jual-beli teknik dan menghibur kita semua. Tentunya ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru. Karena apa? Kelas welter itu adalah kelas yang besar. Ini kelas mereka ini kelas paling berat di One Pride. Yaitu 77,1. Untuk ukuran Asia, untuk Indonesia mereka ini sangat besar. Jadi ini adalah partai terberat, partai terbesar di One Pride MMA. Jadi akan sangat menghibur, sangat entertain. Dan buat teman-teman yang ada di Jakarta langsung merapat ke Beritama Arena. Dan buat yang tidak bisa di luar Jabodetabek, dia bisa nonton langsung di ANTV. Juga dia bisa menyaksikan langsung pertarungan yang sangat seru sekali ini. Wah seru sekali rasanya gak sabar untuk melihat nanti malam, Bung. Nah tapi yang menjadi berbeda di One Pride 72 ini apa, Bung? Selain kita akhirnya mengadakan kembali di tempat ini ya, Bung? Ini ya di HAMKA Square. Betul, HAMKA Square ya. Oh iya, HAMKA Square Kelapagading. Nah, kira-kira apa lagi yang berbeda, Bung, di One Pride 72 ini, Bung? Oke, kita sekarang ada sedikit yang berbeda, memang. Nah kita sekarang, One Pride ini mengangkat kearifan lokal. Jadi kita memiliki piramida untuk menuju tangga juara. Nah tangga juara ini yang biasa kita sebut champion. Sekarang kita ubah menjadi tangga juara menuju kerajaan. Jadi tahta sang champion ini kita sebut raja. Jadi akan bertarung di sini Raja Suwardi ditantang oleh Mahapatih dari Aditya Ginting. Ya, untuk malam ini. Begitu juga Raja Muhammad Sandi Pramana akan ditantang oleh Mahapatih Alwin Kincai. Jadi biasanya kita membuat ada piramida atau turnamen. Ya, turnamen seperti championnya, kemudian ada championnya adalah raja. Kontendernya adalah Mahapatih, kemudian adalah Patih di sini. Ya, Patih ini adalah final kontender. Kemudian semi-final kontender, di situ ada Satria, Kesatria. Kemudian ada pendekar-pendekar, lapan. Nah di sini jadi kita membentuk suatu mengerucut menuju tahta tertinggi yaitu raja. Nah di sini kearifan lokal ini kita harap membuat semangat dan kita mengangkat juga daerah-daerah yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga mereka akan merasa bahwa ini MMA di sini, One Pride ini rasanya rasa kearifan lokal. Rasanya Indonesia yang sangat kental. Wah menarik sekali nih dengan yang berbeda. Oke, Bung ini boleh kembali diingatkan kepada pemirsa di rumah jam berapa dan mungkin bisa juga diajak kalau mau datang ke sini gimana sih Bung caranya? Ya betul. Buat teman-teman yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya ya, tentu bisa langsung merapat di sini, di GOR ya, gedung olahraga lapangan Britama Arena, Mahakasport di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan Anda bisa datang untuk menyaksikan pertarungan Suwardi dengan Aditya Ginting jam 10 malam. Untuk melihat Aditya Ginting menantang Suwardi, juga melihat Muhammad Sandi Pramana ditantang oleh Alwin Kincai. Dan buat teman-teman yang nggak bisa merapat ke sini, masih bisa disaksikan di ANTV malam ini juga jam 10 malam. Oke, baik. Terima kasih Bung Bex atas waktu dan jawabannya luar biasa. Jadi nggak sabar ya untuk melihat pertarungan seperti apa nanti yang akan kita saksikan pada pukul 10 malam nanti. Untuk itu, Sinta kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih.